tapi kalau idealnya ya di angka 8 kilo 8 kilo 7 kilo kalau untuk produksi udah bagus, tapi kalau mau 12 kilo ya tambah bagus tapi ya duitnya ya tambah mantep, itu aja jadi kalau teman-teman mau pakai NPK lain kuncinya ya ini teman-teman ini adalah standarnya 13.8.27 itu adalah popo rekomendasi untuk sawit yang sudah panen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali bersama Sugiman Jambi Channel hari ini kita lagi tutorial buka karung bukan-bukan mopo teman-teman ini kita pakai NPK 13.8.27 ini ini teman-teman kandungannya kenapa N 13.8.27 ini N ini kandungan yang terdapat di Orea atau ZA ada juga kalau ini yang di TSP atau di SP36 ada dan yang 27 ini ini kalium atau KCL nya mop ini 4 ini magnesium biasa di dolomit ada ini 0,85 B ini boraknya teman-teman dapat borak dikit jadilah oke ya sambil buka karung ini adalah popo NPK yang rekomendasi PPKS popo NPK yang campurannya itu ya itu sesuai untuk kelapa sawit teman-teman jadi kalau teman-teman pakai NPK lain boleh enggak ya boleh juga yang 15 15 yang 16 16 yang mutiara yang mahal itu guys yang 800 ribu boleh cuman kan masalahnya kalau 16 16 itu kan dia datar ininya teman-teman ini 16 yang ini 16 yang ini 16 jadi kalau pakai 16 16 16 berarti teman-teman harus nambah ini yang banyak kurang ini K nya kurang teman-teman juga nambah Orea lagi masih tapi kalau ini enggak ini sudah enggak payah ditambah apa-apa lagi tinggal teman-teman mau satu tahun mau ngasih 5 kilo 10 kilo 12 kilo atau berapa kilo terserah asal pokoknya enggak rusak gas itu berarti masih respon pupuknya tapi kalau idealnya di angka 8 kilo 8 kilo 7 kilo kalau untuk produksi sudah bagus tapi kalau mau 12 kilo ya tambah bagus tapi duitnya tambah mantep itu saja jadi kalau teman-teman mau pakai NPK lain kuncinya ini teman-teman ini adalah standarnya 13827 itu adalah popo rekomendasi untuk sawit yang sudah panen yang sudah TM tanaman menghasilkan ini perbandingannya dalam 1 kilo ini 13% berarti 13 kali 1000 gram dibagi 100 berarti 1 kilonya ada 130 gram teman-teman kandungan nitrogennya ada 130 gram dan yang ini juga sama cara ngitungnya kandungan pospatnya itu 8 kali 1000 bagi 100 itu kalau 1 kilo berarti di dalam 1 kilonya popo ini itu terdapat 80 gram juga dengan yang 27 ini KCL berarti bukan KCL kalium kalium murni karena kalau KCL itu kandungan kaliumnya 60% kalau ini 27% berarti kalau 1 kilo 27 x 1000 bagi 100 ketemunya 270 gram kurang lebih 1 per 4 itu kalium murni bukan mob kalau mob itu masih 60% jadi mob itu 60 x 1000 bagi 100 berarti kandungan kalium di dalam mob itu dalam 1 kilonya 600 gram atau 6 on enggak 1 kilo kalau 6 on itu berarti yang 4 on itu lain-lain teman-teman media yang jelas enggak tahu juga kita entah di situ dikasih apa sehingganya pupuk itu bisa dibuat bulir-bulir seperti ini ini tidak semuanya pupuk teman-teman ini sebagian mungkin ya pakai tepung mungkin entah pakai apa enggak tahu juga kita prosesnya yang jelas sudah melalui pabrik kita yang enggak enggak sampai ke sana ilmunya teman-teman karena itu butuh ilmu lagi kita butuh referensi lagi kalau mau sampai ke situnya proses buat pupuk kalau untuk kondisi pupuknya warnanya coklat gini ini sebenarnya kalau mengetes kasih air tapi dari sini saja sudah nampak enggak enggak keras teman-teman lembut tuh dingin pupuknya enggak keras ini mirip coklat lembut oke kita hari ini kasih dosis tengok timbangannya ya Allah enggak sinkron pula ini guys error kan hehehe hehehe pirinya udah kena ini kayaknya ini gak mau balik pirinya tunnel ini ini satu kilo setengah di luar gayung gayungnya sekitar segitu ya kita hitung satu on berarti ini sekilo setengah murni ini enggak 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 kurang lebih inilah nanti temen-temen kalau mau pupuk sekilu setengah pupuknya seperti biasa kalau saya enggak ditanam tapi ditabur jadi enggak pakai lama ya langsung apa enggak memakan waktu yang jelas kalau ditanam itu satu hari cuma dapat berapa karung kira-kira satu ini bisa 20 karung pun kalau jalannya enak bisa untuk satu orang karena saya pernah melihat itu ada yang bisa dapat 20 karung Oke semoga hari ini menjadi hari terbaik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai titiknya di teman-teman tadi di teman-teman tadi menyebabkan menjaga sekarang tuang-teman saya mengambilkan higitannya